ngopas ngobrol pendidikan santuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di ngopas ngobrol pendidikan santuy nah kali ini kita berada di kejamatan Tuntang daerah Tuntang daerah pegunungan yang lumayan dingin ya dan disini ada SMK sekolah yang berkembang pesat SMK negeri satu Tuntang kita bersama Ibu kepala sekolah Ibu Mariati ya dan Ibu Mariati ini salah satu kepala sekolah yang muda enerjik dan sedang bergairah mengelola SMK di Tuntang ini dengan tiga kompetensi tapi yang menarik adalah SMK ini berada di tengah persawahan ya 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 Oke ini ini saya kira nanti kita akan mengulik bagaimana sih perkembangan SMK bagaimana masyarakat disini animonya seperti apa masuk SMK lalu bagaimana guru-gurunya berkembang bagaimana sekolah ini juga menjadi andalan di masyarakat Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Haris Ya ini senang ya pagi-pagi begini segera sebelah sana sini Bu ini di kaki Merbabu ya di kaki Merbabu nah Bu Mar ini kalau kita bicara sekolah di pedesaan ini kalau Bu Mar melihat sekolah khususnya SMK di pedesaan itu seperti apa sih SMK di pedesaan itu memang lokasinya memang di desa tapi kami berharap nanti SMK khususnya SMK negeri satu atap Tuntang ini menjadi SMK yang tidak kalah prestasinya dengan SMK SMK di kota Bapak jadi kalau di pedesaan itu cenderung suasananya masih tenang nyaman udaranya bersih sehingga sangat mendukung sekali untuk proses pembelajaran yang ada di SMK negeri satu Tuntang khususnya yang berada di pedesaan namun dukungan masyarakat khususnya wilayah sekitar SMK Tuntang ini sangat tinggi sekali ya kalau kita lihat ini kan dari satap ya Bu dari sekolah satu atap sekolah satu atap itu ya tidak hanya ada SMK atau SMA disitu tetapi juga ada SMP kadang-kadang juga ada SD nya ya nah mengembangkan sekolah satap dari SMP yang ada SMP nya kemudian memisahkannya menjadi sekolah mandiri SMK itu ada tantangannya seperti apa Bu memang Bapak untuk dari SMK satu atap kemudian menjadi SMK yang terpisah dari SMP kalau di SMK Tuntang itu sejarahnya adalah SMK satu atap Tuntang itu dengan SMP negeri dua Tuntang tapi pada tahun 2017 memang untuk yang SMK itu ikutnya sudah ke provinsi sehingga sebetulnya untuk realitasnya realnya tetap berada di lokasi Tuntang cuma secara administrasi sudah terpisah tantangan untuk pengembangan SMK satu atap Tuntang itu yang pertama adalah tentu saja untuk pengembangan sarprasnya kemudian untuk masyarakatnya itu kadang-kadang masih berpikir oh satu atap nah seperti itu sehingga untuk SMK negeri satu Tuntang ini tantangannya memang banyak karena kita di perbatasan antara kota Salatiga dan Kabupaten Semarang sehingga di SMK SMK kota Salatiga juga cenderung banyak Kabupaten Semarang juga banyak sedangkan kita itu berada di area tengah sawah yang nyaman sejuk seperti itu kadang-kadang kalau kemarin-kemarin memang tidak terlihat dari jalan mana SMK Tuntang kadang-kadang yang mana lokasinya itu banyak yang belum tahu itu tantangan yang besarnya di situ Bapak jadi belum banyak yang perso atau tahu bahwa di sekitar Tuntang kecamatan Tuntang ini ada SMK itu tantangannya jadi kita harus bagaimana caranya untuk memberi masyarakat memberitahukan masyarakat bahwa di sini ada SMK ya ini kan menarik Bu karena kan satap ya satap itu artinya ada dua kewenangan ya satu kewenangannya di provinsi satu kewenangan di Kabupaten dan kebetulan awalnya dulu ini menjadi wilayahnya Kabupaten Semarang ya Kabupaten Semarang kemudian karena ada SMK pasti ada tantangan baru di situ karena bagaimana menjembatani kepentingan Kabupaten dengan kepentingan provinsi ini ada ada apa hal-hal yang kadang-kadang mengejutkan kebetulan enggak Bu terkait dengan pembagian apa aset dan sebagainya itu kebetulan untuk yang SMK satu atap Tuntang untuk asetnya itu memang awalnya dari lahan SMP Bapak tapi untuk sekarang saat ini untuk lahan atau lokasi SMK satu atap Tuntang ini sudah menjadi kepemilikannya dari di provinsi ya Bu ini kalau kita bicara lagi kembali ke SMK ya kita kembali ke SMK tentu ini kan menjadi satu hal yang baru yaitu bagi masyarakat Tuntang dan saya kira di satu atap itu sendiri juga menjadi hal yang sangat dibutuhkan di masyarakat terkait dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan nah disini ada berapa kompetensi yang dikembangkan kalau di SMK negeri satu atap Tuntang ini yang dikembangkan ada tiga kompetensi Bapak yang pertama adalah kompetensi teknik sepeda motor teknik dan bisnis sepeda motor kemudian yang kedua ada teknik komputer dan jaringan yang sekarang pada kurikulum merdeka ini menjadi TJKT seperti itu kemudian yang ketiga adalah kompetensi tata busana di kurikulum yang merdeka ini adalah menjadi busana saja jadi ada tiga kompetensi yang ada dikembangkan di SMK negeri satu atap Tuntang itu sama-sama teknik ya Bu tiga itu ya Bu ya Iya cuma untuk yang kurikulum merdeka yang busana ini sudah masuk ke kreatif Pak teknik kreatif tapi tetap teknik mesin kan Bu mesin jahit iya betul iya karena memang setiap harinya bergelet dengan kenapa tertarik Bu untuk mengembangkan teknik apa namanya atau mesin ini lah teknik mesin jahit ini atau busana ini diantara teknologi jadi pengembang biasanya kan teknologi itu ada TBSM TKR lalu TKJ oke lah nggak sedikit gitu ada ada kaitannya sedikit tapi tiba-tiba melompatnya ke busana betul Bapak yang pertama untuk busana ini kan tentu saja satu itu kan di wilayah sekitar Kabupaten Semarang itu banyak sekali industri-industri garmen yang kedua untuk busana itu kan merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat Pak jadi memang setiap orang itu memerlukan busana jadi anak-anak diajari bagaimana caranya nanti mengembangkan diri selain memperoleh ilmu di sekolah anak-anak karena sudah belajar di tata busana diharapkan juga bisa berwirausaha Pak jadi walaupun anak-anak itu lulus nanti bekerja tapi tetap harapan kami adalah anak bisa berwirausaha di rumah dengan apa menghasilkan produk-produk yang siap jual misalkan contoh saja untuk kain perca katakanlah itu kalau mungkin di penjahit-penjahit itu dibuang itu bisa diolah kembali menjadi keset menjadi apalah yang bisa memiliki nilai jual dan memiliki nilai seneng biasanya itu kalau kita mengembangkan sekolah kan kita ingin membangun link antar jurusan jadi maka jurusan-jurusan yang dikembangkan biasanya linier karena membangunnya lebih gampang apa yang dilakukan oleh Ibu sebagai kepala sekolah untuk membangun jembatan dari busana TKJ ke TBSM terima kasih Bapak untuk linknya kami berkolaborasi jadi istilahnya ya Pak antar jurusan itu untuk tata busana itu kan menghasilkan produk seperti baju kebaya kemudian pakaian-pakaian atau tas dan sebagainya itu produk yang dihasilkan anak-anak untuk praktek di tata busana kemudian bagaimana untuk pemasaran produk-produk ini nah kita ngelinknya dengan atau bekerja sama dengan jurusan TKJ jadi bagaimana anak TKJ nanti bisa membuat online shop bagaimana untuk bisa memasarkan produk-produk di tata busana itu kami kembangkan ke sana jadi ada ada kolaborasi antara tata busana dengan TKJ kemudian kalau tata busana sudah punya produk bagaimana nanti packagingnya bagaimana nanti untuk pengepakanya nah desain-desain itu nanti dibuat oleh TKJ seperti itu kemudian untuk ke TBSM nya tentu saja karena di TBSM itu cenderung ke apa namanya teknik sepeda motor ya Pak bagaimana ini juga bisa kolaborasi seandainya nanti di tata busana kemungkinan ada ada mungkin apa namanya ini kerusakan-kerusakan yang berkaitan dengan mungkin motornya atau bagaimana itu bisa di apa bisa dilengkan dengan yang TBSM bisa juga mungkin mungkin kalau ada gini Pak ada pesanan kemudian kita membutuhkan apa namanya pengantaran itu juga bisa dengan tata busana dengan TBSM kemudian untuk TBSM itu lebih ke tekniknya Bapak jadi bagaimana untuk reparasi perawatan mesin-mesinnya sehingga kita ngelengkan TBSM nya itu walaupun sepeda motor tapi di ekstranya kemudian di peminatannya itu bisa diajarkan untuk materi-materi yang bisa ngeleng ke busana ya ini sahabat Ristan dan kawan-kawan pemerhati pendidikan penjuruan dan pendidikan vokasi dimana saja jadi satu hal saya kira yang sekarang positif adalah bagaimana mengimplementasikan secara merdeka kurikulum yang ada ya jadi di SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia ini kadang-kadang kita menemukan ada kalau dibilang itu deviasi-deviasi deviasi dalam pengertian bahwa jurusannya teknik atau jurusannya manajemen tapi tiba-tiba disitu ada teknik gitu ya tapi inilah kekayaan yang ada di pendidikan kejuruan itu jadi anak-anak boleh saja untuk belajar apa saja sesuai dengan bakat minat mereka kalaupun kadang-kadang mereka di busana tapi saya kepingin juga belajar tentang bagaimana servis sepeda motor atau saya ingin belajar tentang komputer jaringan kan sah saja boleh saja mungkin ini bisa menjadi satu hal yang di jembatani di SMK-SMK yang menyelenggarakan dengan kompetensi yang beragam tentu yang dimaksud adalah beragam dalam pengertian SMK-SMK itu dengan kompetensi yang tidak dinier atau tidak serumpun Bu Mar dalam pengembangan SMK kalau kita bicara tantangannya di pedesaan pasti berbeda dengan tantangan di perkotaan kalau di perkotaan sudah jelas mereka itu mau kemana gitu ya mereka relatif tidak seberat tantangan di pedesaan nah tantangan terberat yang dihadapi Bu Mar dalam mengembangkan SMK di wilayah pedesaan seperti ini seperti apa? kadang-kadang untuk yang tantangannya di pengembangan SMK di pedesaan tadi Pak memang mungkin hampir sama setiap sekolah ya Pak jadi anak-anak untuk kerja keluar daerah itu memang belum seperti mungkin pemikiran-pemikiran yang di perkotaan tetapi kami berupaya Bapak untuk bisa memberikan pemahaman ke anak bahwa untuk bekerja itu tidak harus di lingkungannya sendiri banyak pekerjaan yang di luar daerah seperti itu ya jadi sebenarnya yang terberat itu ya bukan menyiapkan perangkat pembelajarannya ya Bu ya bukan menyiapkan guru-gurunya tetapi memberikan pemahaman kepada siswa dan orang tua siswa dan orang tua agar mereka mau bekerja atau mencari pekerjaan di luar wilayahnya nah ini saya kira menjadi persoalan yang sama di seluruh Indonesia karena memang budaya kita ini belum mengadopsi nilai-nilai yang universal mungkin terkait dengan kebekerjaan itu jadi orang tua sudah menyiapkan sekolah-sekolah sudah mendidik anak-anak itu supaya bisa bekerja tetapi begitu mereka lulus ya ada satu tantangan baru yang dihadapi ya mereka dapat barrier dari orang tuanya untuk bekerja di luar daerah terutama bagi siswi ya Bu ya bagi lulusan yang perempuan yang perempuan ini memang agak berat sehingga inilah mungkin yang ke depan perlu ada satu apa ya kolaborasi antara orang tua kemudian sekolah pihak sekolah dan mungkin pemerintah bagaimana ada program yang bisa secara rutin menyampaikan men-sosialisasi perlunya pemahaman tentang dunia kerja di luar jadi saya kira itu yang perlu lanjut tapi persoalnya tidak berhenti disitu berangkali Bu Maria kalau kita bicara tentang pengembangan kompetensinya tantangan apa yang dirasakan oleh SMK-SMK dengan kompetensi yang dipilihnya untuk yang di kompetensi masing-masing tantangan yang dihadapi tentu saja kita sekolah yang sedang berkembang ya Pak tantangannya untuk kompetensi masing-masing dari anak tentu saja sarpras itu tentu saja masih kami perlukan untuk pengembangan kompetensi anak-anak kemudian untuk gurunya Bapak pengembangan kompetensi guru itu juga menjadi satu tantangan tapi kami mengambil langkah bahwa untuk pengembangan kompetensi guru itu kami guru-guru kita ikutkan upskilling, reskilling kemudian magang guru ke industri itu kami laksanakan kemudian untuk kompetensi siswa itu yang awal kami lakukan untuk tantangan agar anak nanti bisa menguasai kompetensinya itu adalah kami ke PKL tentu saja karena kita PKL kemudian ke karakter Pak pendidikan karakter bagaimana nanti anak-anak itu bisa mengembangkan kompetensinya kita datangkan guru tamu juga untuk menambah kompetensi dari siswa dari industri dari industri Bumar kalau tadi kita bicara tentang tantangan sekolah kemudian tantangan dengan orang tua jadi yang mungkin yang perlu adalah bagaimana kita mengembangkan kompetensi guru meningkatkan kompetensi guru tentu dengan upskilling, reskilling tapi kan ini keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyiapkan guru-guru yang mumpuni mengup apa namanya skill guru kompetensi guru pasti menghadapi kendala anak sekolah sendiri punya langkah apa misalnya untuk mengatasi keterbatasan itu kami bekerja sama dengan sekolah lain Bapak jadi ada MGMP dimana teman-teman kami nanti bisa saja belajar dari sekolah lain yang kompetensi mungkin memiliki peralatan dan sebagainya sehingga teman-teman kami bisa belajar bareng dengan teman-teman MGMP yang serumpun ya ini artinya kepala sekolah guru itu harus kreatif ya Bu membangun inovasi sendiri bagaimana kompetensi mereka bisa meningkat tanpa harus berharap dengan program reguler baik dari pemerintah maupun dari lembaga yang menawarkan ini satu saya kira menjadi apa ya menjadi satu hal yang harus terus kita sama-sama pikirkan nah sebagai sekolah yang berada di tengah pemukiman masyarakat di pedesaan secara kultural ada beban enggak Bu? kita bebannya untuk bagaimana membawa sekolah ini menjadi berkembang dan besar bagaimana masyarakat yang sekolah disini ini menjadi anak-anak yang nanti setelah lulus mempunyai karakter yang baik kemudian bisa kompeten kemudian bisa bekerja atau berwirausaha itu beban kami Pak oke kita rehat sujana Ngopas Ngobrol Pendidikan Santuy kembali lagi di Ngopas Ngobrol Pendidikan Santuy Bu Mar ini seringkali kalau kita bicara tentang akses terutama di sekolah-sekolah pedesaan itu ada keterbatasan akses internet misalnya akses internet dan itu menjadi persoalan umum di hampir semua persoalan Bapak Satuan Pendidikan di pedesaan, ada Bu Mar dan kawan-kawan merasakan hal yang sama atau bagaimana? kebetulan kalau di SMK 1 tetap tuntang ini untuk akses internet sudah lancar Bapak Alhamdulillah dari awal saya datang kesini satu tahun yang lalu itu untuk akses internetnya sudah lancar Secara geografis juga sudah tidak ada persoalannya Tidak ada Tapi sebelum ini dibangun tahun 2019-an 2020 lah masih aksesnya sangat terbatas ya Boya masih melewati pematang Iya betul, kalau secaranya seperti itu Tapi itu menarik karena mengikuti perjuangan guru-guru yang luar biasa itu untuk ikut merasakan bagaimana masyarakat kalau pergi ke sekolah itu saya kira bagus Nah sekarang ini sudah cukup bagus aksesnya Sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi jalannya sudah dibangun, sudah dibaguskan Nah Bu Mar, kalau kita bicara tentang pembinaan terutama dari induk Induknya di provinsi, itu seperti apa sih pembinaan yang dilakukan di sekolah-sekolah pedesaan itu? Untuk pembinaan dari cabang dinas dan dinas induk itu selalu rutin ada pembinaan Bapak Jadi kalau kita pembinaannya tidak dihadirkan atau tidak berada di cabang dinas atau dinas induk itu melalui daring, itu selalu ada rutin pembinaan kepada sekolah-sekolah yang ada di wilayah provinsi Dilakukan melalui cabang-cabang dinas ya Boya? Melalui cabang dinas, dinas induk juga Jadi tidak hanya cabang dinas tapi dinas induk juga melakukan pembinaan Ya karena ini Jawa Tengah ini termasuk wilayah yang sangat tuas Jadi terdiri dari berapa cabang dinas? 5, 7, 13 cabang dinas 13 cabang dinas dan ini termasuk cabang dinas satu Satu Di Kabupaten Sumarang ini dan pembinaannya dilakukan baik itu secara daring maupun luring Kalau secara luring itu biasanya cabang dinas melakukan pembinaan secara rutin berapa kali seminggu atau sebulan berapa kali gitu Ya ada satu bulan dua kali, maaf dua bulan sekali atau tiga bulan sekali Itu untuk melihat progresnya ya Tapi kalau pun tidak secara luring itu pasti secara daring Pasti daring ya Ya ini saya kira kawan-kawan di wilayah provinsi yang agak luas bisa melakukan hal yang sama Jadi bagaimana pembinaan itu dilakukan oleh dinas provinsi Baik itu dinas induk maupun di cabang-cabang dinasnya Dan Jawa Tengah sudah melakukannya lebih tertata Ya dengan membangun cabang-cabang dinas yang lebih strategis di wilayah-wilayah yang baik itu jauh dari pulosok Atau dekat dengan wilayah perkotaan Saya kira ini yang perlu kita sama-sama lakukan Kita bangun pendidikan kita dengan model yang lebih tertata dan terstruktur Baik itu di dalam implementasinya maupun di dalam perencanaan yang dilakukan secara berkala Bu Mar, apa yang dicita-citakan oleh Bu Mar ke depan? Terutama dalam membangun sekolah ini Kami bercita-cita sekolah ini menjadi besar Bapak Menjadi sekolah yang besar Kemudian satu bisa menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak sekitar wilayah sekolah Lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah Yang kedua sekolah ini kami bercita-cita untuk bisa menjadi tempat pelatihan juga bagi masyarakat sekitar Karena apapun kita berada di masyarakat Sekolah ini juga harus bisa memberi manfaat kepada masyarakat Kemudian anak-anak yang kami hasilkan benar-benar anak yang bisa berwirausaha Kemudian kompeten untuk bisa bekerja mengisi pekerjaan-pekerjaan di posisi tertentu Entah itu di industri yang besar maupun UMKM dan sebagainya Oke, sebagai kepala sekolah yang muda, yang enerjik Apa yang ingin Ibu sampaikan? Kepada baik kepada teman-teman, kepada masyarakat maupun kepada pemerintah, pemerintah, pemerintah Untuk SMK Negeri 1 Atap Tuntang Memang sekolah kita berada di lingkungan perdesaan Tetapi kami memiliki mimpi yang besar untuk bisa menjadi sekolah yang berkembang, besar, berprestasi Kemudian bisa memberikan manfaat selain untuk anak-anak juga untuk masyarakat Kemudian kami juga ingin sekolah ini menjadi tempat pelatihan Kerjasama dengan sekolah-sekolah lain atau mungkin dengan dinas-dinas lain Itu menjadi harapan kami Oke, sahabat Tristan dan sahabat SMK Di mana saja Anda berada Kita akan jumpa lagi di Ngopas yang akan datang dengan kepala sekolah yang juga enerjik Dengan topik yang tidak kalah menarik Sampai jumpa di Ngopas berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Ngopas Ngopas Ngobrol pendidikan santu Terima kasih.